Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu, dan siap menghadang dia semalam-malaman itu, di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu, mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirnya, nanti pada waktu fajar, kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ, sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah dia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung, yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan, dari lembah sorek, yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui, karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia, dan mengikat dia untuk menundukannya. Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson, Ceritakanlah kiranya kepada aku, karena apakah kekuatanku demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simpson kepadanya, Jika aku diikat dengan tujuh tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah, dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin, membawa tujuh tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali ram yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delilah kepada Simpson, Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku, dengan apa engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain, manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru. Diikatnya lah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson! Di kamarnya ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya, seperti benang saja. Berkatalah Delilah kepada Simpson, Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah, dan menjadi seperti orang lain, manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson! Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin engkau berkata, Aku cinta kepadamu, pada hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang, telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat di Lila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang, dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, dan akan merontak lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara, ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpul raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, alah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh alah kita ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji alah mereka, sambil berseru. Telah diserahkan oleh alah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, rusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, Panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian, mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku merah-merah tiang-tiang penjaga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto, ada kira-kira tiga ribu orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepada aku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubulah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitahol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tahun lamanya. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, Uang perak yang seribu seratus itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu, dikembalikannya lah uang perak yang seribu seratus itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil dua ratus uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah Efod dan Terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda dari kaum Yehuda. Ia seorang lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya. Engkau dari mana? Jawabnya kepadanya. Aku orang lewi dari Bethlehem Yehuda dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. lalu kata Mika kepadanya. Tinggallah padaku dan jadilah Bapak dan Imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu sepuluh uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang lewi menjadi imamku. Pada zaman itu tidak ada raja diantara orang Israel dan pada zaman itu suku dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani dan menyuruh dari kaumnya lima orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaul untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya serta berkata kepada mereka Pergilah menyelidiki negeri itu Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika bermalamlah mereka di sana Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu Lalu singgallah mereka ke sana dan berkata kepadanya Siapakah yang membawa kau kemari Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini katanya kepada mereka Begini begitulah dilakukan Mika kepada aku Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya Kata mereka kepadanya Tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuhi ini akan berhasil Kata imam itu kepada mereka Pergilah dengan selamat Perjalanan yang kamu tempuh itu dipendam baik oleh Tuhan Sesudah itu Pergilah kelima orang itu Lalu sampailah mereka ke Lais Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon aman dan tentram Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi malah kaya harta mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaon berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka apakah yang kamu dapati di sana jawab mereka bersiaplah barilah kita maju menyerang mereka sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik masakan kamu tinggal diam janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu apabila kamu memasukinya kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram dan negeri itu luas kesebelah kiri dan kesebelah kanan sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi lalu berangkatlah dari sana dari Sora dan Esitaon enam ratus orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata mereka maju lalu berkema di Kiriat Yaring di Yehuda itulah sebabnya tempat itu disebut Mahanedan sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiriat Yaring dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu katanya kepada saudara-saudara sesukunya tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada evot terafim patung pahatan dan patung tuangan oleh sebab itu insafilah apa yang akan kamu perbuat kemudian mereka menuju ke tempat itu lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat sementara ke enam ratus orang dari Banidan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan efot terafim dan patung tuangan itu adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke enam ratus orang yang diperlengkapi dengan senjata itu tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan efot terafim dan patung tuangan itu berkatalah imam itu kepada mereka berbuat apakah kamu ini tetapi jawab mereka kepadanya diamlah tutup mulut ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum diantara orang Israel maka gembiralah hati imam itu diambil nyalah efot terafim dan patung pahatan itu lalu masuk ke tengah orang banyak kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka ketika mereka telah jauh dari rumah Mika dikerakanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika dan orang-orang itu mengejar Banidan itu mereka memanggil manggil Banidan maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika mau apa engkau dalam mengarahkan orang lalu jawabnya alaku yang kubuat serta imam juga kamu ambil lalu kamu pergi apakah lagi yang masih tinggal padaku bagaimana perkataanmu itu kepadaku mau apa engkau berkatalah Banidan kepadanya janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa lalu lalu banidan melanjutkan perjalanannya dan Mika setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya berpalinglah ia pulang ke rumah lalu banidan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika juga imamnya mendatangi Lais yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentera Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga Letak kota itu di lembah Beth Rehob Kemudian banidan membangun kota itu kembali dan diam di sana Mereka menamai kota itu dan menurut nama Bapak Leluhur mereka yakni dan yang lahir bagi Israel tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais banidan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu lalu Yonatan bin Gersong bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di silu terima di silu bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya warga sorga terkasih tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga amin terima 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 kasih.